Musik Saya berada di bus Trans Jakarta yang berbahan listrik, sedang uji coba. Nah, bus ini memiliki panjang 12 meter, dimensinya 12 meter dari depan sampai belakang. Di Jakarta sendiri, bus ini baru ada dua unit, yaitu yang kumpulan medium 9 meter dan ini berkumpulan 12 meter. Memiliki kapasitas kursi 31 kurang lebih, namun bus ini mampu menampung 60 hingga 80 orang. Nah, yang membedakan bus Trans Jakarta yang berbahan listrik ini dibandingkan dengan bus Trans Jakarta yang berbahan bensin. Saya di sini tidak mendengar suara mesinnya. Selamat pagi seluruh rekan-rekan, kami lagi di atas bus dengan elektrik bersama ketua mobil di Pak Prof. Abdullah Syam. Menikmati mobil listrik, dan kemudian mobil listrik ini bisa terus bisa menjamah dan bisa menjadi suatu kelompor penggiat daripada UMKM dan nilai keekonomisan. Bagaimana bisa dimanfaatkan dengan masyarakat, bisa diperlukan bawah, dan bagaimana nilai daripada keekonomisan ini juga melihat daripada nilai kesehatan. Sampah-sampah baterai ini harus bagaimana, dan bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ini bisa bergerakkan nilai ekonomi UMKM, dan LDI menjadi suatu kekuatan untuk mengerangkan ekonomi menuju Indonesia. Selamat. Ini kita berharap semoga bus Trans Jakarta yang berbahan bakar listrik ini bisa banyak di Jakarta untuk bisa mengurangi polisi di Jakarta. Dan juga bisa digunakan oleh masyarakat bawah, khususnya sahabat-sahabat saya yang banyak menggunakan mobil, Avanza, Jari Lompah, yang bisa beralih ke listrik semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Gus. Semoga bus Trans Jakarta yang berbahan listrik ini bisa semakin banyak di Jakarta, dan bisa mengurangi polisi di Jakarta. Terima kasih, Pak Gus. Semoga bus Trans Jakarta yang berbahan listrik ini bisa semakin banyak di Jakarta, dan bisa mengurangi polisi di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gus. The Video Terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh